Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. meninggal dunia maka dia diwayatkan menghunuskan pedangnya mengancam siapa yang mengatakan Muhammad mati s.a.w. aku akan tebas Nabi Muhammad s.a.w. sedang berjumpa dengan Tuhannya seperti Musa berjumpa dengan Allah s.w.t itu fitnah Abu Bakar belum datang pada waktu itu, masjid kacau masjid Nabawi para sahabat pada kebingungan mengambil sikap Abu Bakar datang dia masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. dia buka wajah Nabi s.a.w. dia kecup Nabi lalu dia mengatakan Tidtahayan wa mayitan ya Rasulullah engkau baik dalam kondisi hidup dan mati kematian yang Allah sudah tentukan kepadamu dia selesai nanti gak ada kematian lagi selesai Abu Bakar masuk ke masjid melihat masjid sedang kacau Umar dengan suara yang keras Abu Bakar mengatakan Ijiz ya Umar duduk kau ya Umar duduk kata Umar bin Khotob seorang jawara denger suaranya Abu Bakar suruh duduk langsung duduk lemes kakinya itu jawara langsung duduk Abu Bakar naik mimbar beliau mengatakan setelah bertahmid dan memuji Allah dan bersawat kepada Nabi s.a.w. dia mengatakan man kana ya'budu muhammadan s.a.w. barang siapa yang menyembah Muhammad s.a.w. maka Nabi kita s.a.w. sudah mati kata Abu Bakar sudah mati tapi siapa yang beribadah kepada Allah sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati lalu Abu Bakar membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْدِهِ الرُّسُولِ أَفَإِمَّا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْبَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَهِ فَلَيَدُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْدِ زِلَّهُ الشَّكِرِينَ kata Umar ketika aku dengar Abu Bakar membacakan ayat itu aku yakin kalau Rasul SAW sudah meninggal dunia ini ayat seakan-akan aku baru pertama mendengar bayangkan fitnah itu membuat orang jadi lupa sikapnya jadi salah maka perlu diingatkan kita ini harus tahu kau itu siapa sih kau aku merasa aku gak ngerti apa-apa aku gak mau ikut-ikut maka kenapa banyak usat-usat yang mendiam berdiam dalam masa fitnah kenapa kau gak ada sikap yang jelas karena dia juga takut jangan-jangan fatwaku membuat orang jadi tersesat maka dia hati-hati itu Abu Bakar sejuk akhirnya para sahabat yang awalnya kacau jadi tegar kembali tapi ternyata ada peristiwa lain orang-orang ansur sedang mengadakan pertemuan di sakifah untuk memilih pengganti Rasulullah s.a.w. ini fitnah siapa lagi yang menyelesaikan fitnah itu Abu Bakar sedih dijumpain sama Abu Bakar sedih orang-orang ansur mengatakan minna amir wa minkum amir diantara kita ada pemimpinnya kalian juga punya pemimpin sendiri kata Abu Bakar lah ini lihat awal perpecahan Abu Bakar jelaskan enggak orang-orang itu tidak ridu kecuali pemimpin mereka dari Quraish katanya dari kita pemimpin antumul huzara kalian yang akan mendukung kepemimpinan itu diselesaikan sama Abu Bakar urusan itu ketika sebagian orang murtad sebagian orang tidak mau bayar zakat jumlah sahabat kecil pasukan Usamah bin Zed harus dikirimkan perang bingung para sahabat mereka mengatakan ya Abu Bakar jangan kau kirim Usamah ini banyak kobila-kobila yang murtad mereka nanti nyerang Medina kata Abu Bakar sedih mana mungkin aku tidak kirim pasukan Usama awal sikapku yang aku ambil ketika aku menjadi khalifah menggagalkan pasukan Rasulullah tidak mungkin ketemu bakar ini pasukan disiapkan sama Rasulullah masa aku jadi khalifah aku gagalkan tidak mungkin semua yang ikut pasukan itu berangkat Abu Bakar itu termasuk dalam pasukan itu Omar termasuk dalam pasukan itu komandannya Usama bin Zaid umurnya 18 tahun Abu Bakar umurnya 60 tahun itu juga fitnah pemimpinnya lebih muda pasukannya tua-tua orang kok bisa jadi pemimpin kan negara kan kita itu fitnah tapi Abu Bakar taat Umar taat Abu Bakar datang minta kepada Usama minta izin supaya Umar ditinggal di Medina minta izin Abu Bakar dalam menentukan sikap Usama naik kuda Abu Bakar jalan kaki katanya Usama Abu Bakar kau naik atau apa yang turut kau di atas aku tetap di bawah apa salahnya aku membuat kakiku berdebu di jalan Allah subhanahu wa taat aku gak ikut perang tapi apa salahnya kakiku aku bikin dia berdebu di jalan Allah subhanahu wa taat Abu Bakar menyelesaikan masalah-masalah itu maka ingat kita perlu hati-hati menentukan sikap di antara kehati-hatian adalah tidak terburu-buru memberikan mengungkapkan pendapat kita menfonis tidak semua yang kita ketahui disampaikan ingat antum jangan jadi corong semua yang masuk keluar enggak semua yang masuk antum saring oh iya mana tahu antum perlu sampaikan lihat perlu anak sampaikan enggak kalau kiranya anak sampaikan jadi keributan antum jangan sampaikan sudah yang penting antum tahu informasi itu buat antum ketika antum perlu sampaikan antum perlu milih apakah majlis ini siap menerima informasi ini atau tidak umar min khattab radiyallahu talanhu ketika haji haji ketika itu rame haji ini kan mengumpulkan semua manusia yang awam yang berilmu yang tua yang muda yang anak-anak muncul omongan ketika musim haji itu di Mekah kalau Umar mati aku akan membayat fulan peristiwa pembayatan Abu Bakar itu hanya kebetulan aja dia bayangkan dia kepingin membayat orang mulai ini ada fitnah Umar mi khattab ingin mengumpulkan orang untuk menyelesaikan urusan ini ini ada yang harus diluruskan sebagian sahabat mengatakan jangan gak perlu kau sampaikan di sini ini orang-orang banyak yang tidak memahami ucapanmu nanti nanti kau sampai ke medinah awal kau berpidato di medinah nanti di medinah itu adalah orang-orang yang alim orang-orang yang bisa memahami ucapanmu dan meletakkannya di tempatnya Umar iya hati-hati Umar nyari tempat yang pas dan orang yang tepat untuk menerima informasi ini medsos sekarang semua orang baca semua orang buka dan kita tahu siapa yang menyampaikan Wallahu Alam Alam terima kasih Terima kasih.